Intro Selamat petang, salam JTR. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ada orang menulis, mereka kata, habislah sanusi. Saya tak tahu apa yang mereka maksudkan dengan habislah sanusi. Tapi yang saya pasti, laporan mengatakan, Bukit Aman ambil keterangan sanusi hari ini. Apa yang menyebabkan Bukit Aman menyasat mengambil keterangan daripada sanusi? Saudara-saudara, sebelum kita teruskan ulasan kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda. Tekan butang subscribe bagi yang kali pertama mengikuti channel ini. Saudara-saudara sekalian, polis dijadwal bertemu dengan Muhammad Sanusi hari ini bagi mendapatkan keterangan Menteri Besar Kedah berhubung isu Pulau Pinang yang dibangkitkan yang baru-baru ini. Setiawasa polis di Raja Malaysia PDRM, Nur Siah Sabudin, berkata, Sebelum ini pihak berkuasa menerima laporan polis mengenai sanusi. PDRM katanya membuka satu kertas saisatan ke atas sanusi, ekoran kenyataannya mengenai status Pulau Pinang yang didakwa ahli politik terbabit sebagai milik Kedah. Rakaman percakapan Menteri Besar Kedah mengikut seksion 112 Kanun Tata Cara Jenayah akan dibuat pada 7 Jun katanya dalam kenyataan semalam. Baru-baru ini, sanusi mendakwa Pulau Pinang sebenarnya masih milik Kedah dan bukannya sebuah negeri yang berasingan. Pengarah pilihan raya PN itu mendakwa. Dia membuat kenyataan tersebut berdasarkan kepada kajian akademik. Pada 31 Mei lalu, FMT memetik sanusi sebagai berkata, Disebabkan keadaan itu, generasi sekarang perlu membetulkan sejarah dan meminda perlembagaan. Jika saban tahun kandungan perlembagaan dipindah di parlimen mengikut proses dan prosyudanya berdasarkan keperluan dan kehendak semasa, Mengapa pula penemuan kuku hendak diketepikan hanya kerana isu kandungan perlembagaan, katanya kepada portal berita tersebut. Norsiah berkata, siasatan ke atas sanusi dijalankan oleh Unit Siasatan Jenayah Terkelas USJT Bukit Aman mengikut Seksyen 505 dalam kurungan B Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Kes masih di peringkat siasatan, katanya. Seksyen 505 dalam kurungan B Kanun Keseksaan membabitkan Peruntukan bagi menyekat penyebaran berita yang mampu menimbulkan ketakutan atau kegentaran kepada awam. Manakala Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 melibatkan sekatan penyebaran kandungan dalam talian yang bersifat luca, palsu ataupun mengancam individu lain. Saudara-saudara sekalian, dikala sanusi mengeluarkan kenyataan seperti ini, sebenarnya parti komponen daripada parti gabungan perikatan nasional juga telahpun mengeluarkan kenyataan, yaitu daripada komponen gerakan. Melalui kenyataan daripada pemimpin gerakan tersebut, dia menyatakan bahawa kalau sanusi nak mendapatkan sokongan di Kedah, jangan sampai membabitkan ketentraman awam dan jangan sampai bercakap tentang kedaulatan negeri Pulau Pinang. Kerana perkara itu boleh, pada pendapat saya, boleh menyebabkan sokongan terhadap gerakan di Pulau Pinang yang untuk pilihan raya negeri akan datang di Pulau Pinang ini, akan menjejas-terjejas. Dan saya pikir, tindakan sanusi ini sebenarnya bukan membawa keuntungan kepada perikatan nasional. Mungkin, mungkin seperti yang dinyatakan oleh pemimpin gerakan tersebut, mungkin sanusi boleh mendapatkan sokongan di Kedah apabila beliau bercakap tentang hal tersebut. Tetapi, bagi di Pulau Pinang, besar kemungkinan perikatan nasional akan ditolak di Pulau Pinang. Hal ini kerana apabila sanusi menuntut seperti itu, orang-orang Pulau Pinang pasti akan tersinggung dan terasa. Jadi, itu sebabnya Bukit Aman mengambil keterangan sanusi hari ini berkaitan dengan kenyataan sanusi yang mengatakan bahawa Kedah bukannya, Kedah, maafkan saya, Pulau Pinang sebenarnya masih milik Kedah dan bukannya sebuah negeri yang berasingan kata sanusi. Itu kenyataan sanusi yang sebenarnya agak mengelirukan kita semua. Rakaman percakapan Menteri Besar Kedah itu akan diambil mengikut section 112 Kanun Tata Cerah Jenayah dan akan dibuat pada 7 Jun, kata PDRM. PDRM juga katanya membuka satu kertas sehsatan, kertas sanusi, koran kenyataannya mengenai status Pulau Pinang yang didakwa ahli politik terbabit sebagai milik Kedah. Saudara-saudara sekalian, apa yang dibangkitkan oleh sanusi ini sebenarnya amatlah mengguris perasaan terutamanya orang-orang Kedah, orang-orang Pulau Pinang. Saudara-saudara sekalian, baru-baru ini sanusi mendakwa Pulau Pinang sebenarnya masih milik Kedah dan bukannya sebuah negeri yang berasingan. Pengarah pilihan raya negeri PRN itu mendakwa dia membuat kenyataan berdasarkan kepada kajian akademik. Tak pastilah siapa yang boleh menyokong dakwaan sanusi ini. Adakah ianya dakwaan kajian akademik yang beliau buat sendiri ataupun ada profesorkah orang-orang yang berkelayakan dari segi sejarah dan juga perlembagaan yang menyokong beliau? Kerana menurut sanusi, pada 31 Mei, FMT memetik sanusi sebagai berkata disebabkan keadaan itu, generasi sekarang perlu memperbetulkan sejarah dan memindah perlembagaan. Senang-senang dia dicakap tentang memindah perlembagaan ini bukan satu perkara yang petik jari boleh tukar perlembagaan. Jika saban tahun kandungan perlembagaan dipindah di parlimen mengikut proses dan prosedurnya berdasarkan keperluan dan kehendak semasa, mengapa pula penemuan kuku hendak diketepikan hanya karena isu kandungan perlembagaan, katanya kepada portal berita tersebut. Norsia berkata, siasatan ke atas sanusi dijalankan oleh unit siasatan jenayah terkelas USJT Bukit Aman mengikut seksion 505 dalam kurungan B Kanun Keseksaan dan seksion 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Kes masih di peringkat siasatan, kata beliau. Seksion 505 dalam kurungan B Kanun Keseksaan membabitkan peruntukan bagi menyekat penyebaran berita yang mampu menimbulkan ketakutan dan kegentaran kepada awam manakala seksion 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 melibatkan sekatan penyebaran kandungan dalam talian yang bersifat lucah, palsu ataupun mengancam individu lain. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.